Intro Mumen bendera Palestina berkibat di GBT, pemain sampai setelah pelatih timnas Palestina sampaikan terima kasih ke Indonesia. Timnas Palestina ditahan imbang oleh timnas Indonesia dengan skor 0-0. Mumen bendera Palestina berkibat di Sadion Kelorabung Tomo GBT, pemain sampai setelah pelatih timnas Palestina sampaikan terima kasih ke pendukung Indonesia. Ya, rasa terima kasih tampak terlihat diperlihatkan oleh para skuad timnas Palestina di GBT pada Rabu 14 Juni 2023 kemarin. Dalam pertandingan melawan timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni 2023 itu, laga berakhir dengan skor sama kuat 0-0. Palestina yang merupakan tim peringkat 93 FIFA dibuat kualahan oleh pasukan Sin Taeyong yang menempati posisi 149 dunia. Baiknya, bila dilihat pertandingan sejatinya, dapat dikuasai oleh timnas Indonesia. Sebab beberapa kali penguasaan bola dan peluang banyak datang dari skuad Garuda. Ketika demikian, nyatanya kedua tim sama kuat dan laga pun berakhir 0-0. Setelah laga, momen menarik pun tercipta. Sebab para pemain dan setelah pelatih Palestina tidak beranjak dari lapangan begitu saja. Mereka tidak langsung pergi ke ruang ganti karena ingin memberikan gesture terima kasih kepada pendukung timnas Indonesia yang hadir di GBT pada malam kemarin. Para pemain dan setelah pelatih timnas Palestina memberikan tepuk tangan dan bahkan ada yang sampai berlari menemui fans timnas Indonesia untuk ikut bersorak yakni keeper mereka. Semua gesture tersebut tampaknya sebagai tanda terima kasih kepada sambutan hangat yang diberikan pecinta sepak bulat tanah air kepada timnas Palestina. Teklum saja, meski berstatus lawan, Palestina memang diterima dengan baik di Indonesia. Kedekatan antara Indonesia dan Palestina membuat kedua timnas tersebut hanya bermusuhan selama 90 menit saja di lapangan. Setelah laga berakhir, kedua tim merupakan saudara. Bahkan ada bendera Palestina yang berkibat di GBT, baik itu bendera kecil, bahkan sampai ada yang besar juga. Belum diketahui, timnas Indonesia bermain imbang 0-0 saat berhadapan dengan Palestina dalam babak pertama laga bertajuk FIFA Matchday lawan Palestina di Stadion Kelora Pungtomo, Surabaya, 2014 Juni 2023. Babak pertama, ancaman dari Palestina pada menit keempat. Berawal dari umpan-umpan Mausa Farawi yang dikirim ke kotak penalti, bola disambut Sundulan Mahmud Wadi. Sundulan Wadi masih melebar tipis di kanan gawang Syahrul Trisna. Belum ada ancaman berarti hingga menit ke-12. Ancaman pertama dari Dimas Derajat pada menit ke-17, memanfaatkan bola liat depan kotak penalti. Tendangan Dimas masih terlalu pelan dan bisa diamankan keeper Rami Hamada. Pada menit ke-22, Dimas kembali mengancam gawang Palestina. Sudah berduel dengan keeper Hamda, tendangan Dimas masih menuju jangkauan keeper Palestina tersebut. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, jaga terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.